Cara melupakan orang yang kamu sukai Jadi mungkin kamu pernah menyukai seseorang Dan sampai hari ini kamu gak bisa lupakan Dan memang beberapa kali saya counseling Ada orang yang begitu Dia pernah ketemu sama seseorang Ketemu sebentar Terus kemudian dia suka gitu loh Dan dia cerita sampai hari ini dia masih suka sama itu orang Saya gak tahu apa yang membuat dia begitu suka dan sulit melupakan Ya apakah karena penampilannya Apakah karena cakepnya Sehingga dia sulit melupakan Pertanyaannya bagaimana cara melupakannya Siapa tahu teman-teman juga sedang mengalami itu So ada lima cara melupakan orang yang kamu sukai Yang pertama yang paling powerful Yang paling efektif adalah Kamu mulai buka hati ke yang lain Karena kalau kamu gak buka hati ke yang lain hanya karena dia Itu yang buat kamu kesulitan untuk move on Tapi kalau kamu kemudian berani untuk buka hatimu ke yang lain Tapi orang itu adalah baik Orang itu berintegritas Orang itu adalah dewasa Karena pekerja kelas Kenapa tidak Kenapa tidak untuk kamu membuka hatimu sama dia Siapa tahu dialah yang kamu butuhkan dalam hidup ini Kalau orang yang kamu sukai itu yang kamu gak bisa lupakan Mungkin dia adalah orang yang kamu senangin Orang yang kamu sukai Tapi siapa tahu yang suka kamu ini adalah orang yang kamu butuhkan So please buka hatimu ke yang lain Itu yang pertama Yang kedua Cara melupakan orang yang kamu sukai Yang kedua adalah Please stop Stop Jangan lagi kepoin Sosial media dia Mau dia main Instagram Mau dia main TikTok Mau dia main Youtube Twitter dan lain-lain Please jangan lagi kepoin Karena waktu kamu kepoin Disitulah akan terngiang-ngiang Terbayang-bayang Berharap lagi Sehingga Kamu kemudian Sulit Untuk bisa melupakan dia Karena kamu masih pantau Masih amati Sosial media dia Gimana kamu mau move on Gimana kamu mau maju Kalau kamu Tidak tegas Jadi kamu Jangan lagi kepoin Tegas sama dirimu Oke Itu yang kedua Yang ketiga adalah Jangan lagi Kamu berupaya Berusaha Untuk kemudian Menghubungi dia lagi Apakah kamu cari nomornya dari temannya Atau kamu yang minta sendiri Jadi kamu stop Untuk menghubungi dia Bahkan Ngechat pun Stop Karena kamu masih rapuh Kamu bisa Belum bisa Melupakan Orang yang kamu sukai Nah kalau kamu Enggak tegas Maka akan terjadi lagi Upaya Usaha yang kamu lakukan Untuk menghubungi dia Jadi so please Jangan lagi menghubungi dia Supaya kamu ketemu Dengan orang yang tepat Itu yang Ketiga Yang keempat Cara melupakan Orang yang kamu sukai Yang keempat adalah Jangan Janganlah Janganlah Cari tahu Tentangnya Dari Orang lain Jadi kalau Kamu Pengen tahu banyak Kamu bertanya ini Itu segala macam Jangan Terlalu Mencari Bahkan Stop Jangan lagi cari tahu Tentangnya Betul-betul Stop Supaya kamu bisa Melupakan dia Itu yang keempat Jangan cari tahu lagi Tentang dianya Nah yang terakhir Yang kelima Yang paling efektif Yang harus Kamu Lakukan Cara melupakan Orang yang kamu sukai Maka yang terakhir adalah Jangan lagi Berharap Sama Dianya Karena kalau kamu masih berharap 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 Inilah Itulah segala macam Itu hanya akan Bumbung waktumu Itu hanya akan Menambah Luka nanti Di hatimu So please Coba Lakukan lima cara ini Dengan komitmen Dan sungguh-sungguh Maka kamu akan bisa Melupakan orang itu Oke Ini boleh saya bagikan Tetap semangat God bless you Terima kasih telah menonton